Sebuah video seorang wanita muda yang tampak bahagia sesaat setelah keluar dari pengadilan agama pelakangan viral. Wanita muda tersebut dengan bangga memainkan akta cerai yang baru diteribanya dari pengadilan agama. Perceraian bisa jadi sesuatu yang menyakitkan dalam sebuah rumah tangga. Bagi sebagian orang, masa-masa ini tentu menjadi masa berat yang susah dilewati. Tapi tidak dengan wanita yang satu ini. Dia justru melangkah bahagia dan percaya diri sesaat setelah keluar dari kantor pengadilan agama Bojonegoro. Momen bahagia ini pun diabadikan dan belakangan viral di media sosial. Panitra pengadilan agama Bojonegoro membenarkan jika video yang viral tersebut terjadi di halaman kantor pengadilan agama Bojonegoro. Namun pihaknya tidak mengetahui secara pasti identitas wanita tersebut dan kapan video viral tersebut dibuat. Itu benar. Jadi yang pertama kebenarannya disorting di muka kantor pengadilan agama Bojonegoro dan baru itu serta membawa stop map yang berisi akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Jadi kalau lihat dari situ memang kebenarannya valid. Tercatat ada 1.580 kasus perceraian yang tercatat di pengadilan agama Bojonegoro sejak Januari hingga Juni 2022. Dari jumlah tersebut didominasi kasus cerai gugat dengan jumlah kasus mencapai 1.130 kasus. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Deddy Mahdi, I-News, melaporkan.